Intro Hey guys, it's me Alvin And we're back with another video So video kali ini saya tidak mau cakap banyak And saya tidak mau buang banyak masalah cakap benda-benda yang mengarut So kita terus jump straight into the topic So a few days ago bersamaan dengan Tarik 18 Februari 2020 Ashraf Sinclair meninggal dunia disebabkan oleh serangan jantung Dan selepas pemergian arwah Terus banyaklah artikel sana-sini keluar daripada macam-macam media Sebab dia punya pemergian itu betul-betul mengejutkan satu rakyat Malaysia sama rakyat Indonesia Tidak siapa-siapa pun sangka benda itu akan berlaku Begitu juga perkara yang sama berlaku dengan arwah abang boceh Dia pergi dengan mengejut And orang-orang still lagi in shock Semua left and speechless Sebab semua orang pun tidak sangka benda itu akan berlaku Arwah abang boceh dulu ramai orang tergur pasal bodhisattva Ada orang cakap pasal kesehatan dia lah yang menyebabkan pemergian dia Tapi family members dia sendiri yang bagitahu Ataupun report yang dia ada fever for the past few days sebelum dia pergi And arwah Ashraf Sinclair pula Dia rajin bersenam Dia rajin workout Terus rajin lagi pergi gym But he died disebabkan oleh serangan jantung My point is death is not about your body size It's not about ketua kah ataupun muda kau kaya ataupun tidak Semua pun bukan Tapi death is about time Bila kau punya masa sudah tiba Then it's your turn to face death So appreciate your life, your time And also orang-orang di sekeliling kamu Enjoy life while you still can But yeah Anyway back to the topic So kemarin saya nampak satu artikel And also gambar bunga citra Istri kepada arwah Ashraf Sinclair Dimana dia letak gambar arwah suami dia di atas kubur And then lepas itu gambar itu pun jadi viral Tapi apa yang sebenarnya yang bikin viral itu gambar Is dari komen-komen dari netizen Malaysia Diorang pertikaikan cara pengebumian arwah Ashraf Sinclair Macam-macam diorang cakap Tanya itu, tanya ini Why this, why that Kenapa letak gambar Kenapa letak disana Kenapa macam budaya Christian SET Sebelum kamu bagi kamu punya pendapat Ataupun criticize Comment ataupun judge Think before you speak Kalo kamu tau kenapa dorang buat macam tu Then it's okay untuk kamu Give your own opinion And also Tanya soalan But at least Tanyalah baik-baik ataupun beradab sikit Tapi ini terus cakap Wah dasyat ada gambar dan bunga bagai Takz ya Kalo bagi saya lah Saya just don't feel like tuh Ucapan sincere ataupun ikhlas Selepas cakap macam tu If you don't feel like saying it Then don't say it Apa yang kamu boleh buat Is just doakan yang baik-baik saja untuk dorang They just lost dia punya husband Just give them a break Hormatlah dorang Coba kamu bayangkan Kalo kamu yang kehilangan sesuara Lepas tu orang-orang di sekeliling kamu Pertikaikan Ataupun persoalkan Apa yang kamu buat dikubur Apa yang kamu buat dengan dia How do you feel And dari apa yang saya tau And did a little bit of research Tujuan kenapa dorang letak gambar Di kuburan muslim Is Hanya untuk orang-orang yang terkenal seja Ataupun orang-orang yang penting di Indonesia And plus Gambar tu cuma kena letak Buat sementara waktu seja So in other words Setiap orang Kaum ataupun agama Ada kepercayaan dorang masing-masing And also Adat istiadat dorang masing-masing So please Respect to one and another Tapi itulah Saya minta maaf Kalo saya ada tersilap cakap Ataupun tersasul Cakap benda yang tidak sepatutnya Saya cakap dalam video And also Bagi informasi yang salah Dengan kamu So ya Saya rasa sampai itu saja Untuk video kali ini Saya rasa saya sudah cakap Apa yang saya mau cakap So Hope you guys enjoy today's video Give this video thumbs up If you liked it And don't forget to subscribe If you guys are new And as always Stay awesome And peace Looking at the rainbow Chilling outside With your smoke Some yellow As always Tern53 Tern53 Kabbalah Tern53 Senga Sy